Nah, ini perkalian dua fungsi juga. Ini sebenarnya bisa ada dikerjakan tanpa perkalian dua fungsi. Caranya itu dengan membongkar ini. Ini kalikan sini, kalikan sini, kalikan sini, kemudian kalikan sini. Tapi kan itu panjang. Tapi kalau kita pakai aturan kali, itu lebih gampang kita mesti. Nah, yang mana ini merupakan fungsi pertama, katakanlah ini GX. Ini fungsi keduanya, GX-nya. Oke, jadi ini perkalian dua fungsi. GX dengan HX. Jadi, F aksen dari X atau turunannya, turunan dari F X-nya adalah G aksen dari X, kalikan dengan HX, ditambah dengan GX, kalikan dengan H aksen dari X. Oke, yang mana G X-nya itu adalah yang ini, X kuadrat tambah 1. Oke, maka G aksen dari X-nya adalah turunan dari ini. Nah, ini kan fungsinya yang pangkat itu tadi ya, yang mirip dengan X pangkat N. Ya, berarti tinggal ini, tinggal dibawa ke depan. 2 X, 2 kurang 1. Nah, ini kan 1 ini nggak ada X-nya. Kan boleh juga kita ambil sebagai, kita ganti sebagai X pangkat 0. Ya kan, boleh juga kan, karena X pangkat 1 itu kan 1. Apapun yang dipangkatkan dengan 0, karena hasilnya 1 ya. Nah, berarti ini N-nya 0, 0 dibawa ke depan. Berarti ini 0, X 0 kurang 1. Ya kan, nah 0 dikali X kan 0 juga asin. Jadi, yang sisi-nya adalah 2X. Ya, jadi turunannya adalah 2X. Jadi, G aksen X itu adalah 2X. Kemudian, tadi kita juga punya, HX-nya adalah yang di sini. Jadi, HX, X pangkat 3, tambah 2. Oke, maka H aksen X-nya itu adalah, ya, di bawah ke depan, 3X, 3 kurang 1. Tambah di bawah ke depan juga, 2 kali 2X, 2 kurang 1. Ya kan, tambah. Ini kan bisa juga kita boleh bikin X pangkat 0 ya. Nah, X pangkat 0 adalah 1, 1 kali 2 kan 2 juga asalnya. Kemudian, 2 kali 0, X 0 kurang 1. Ya, seperti itu ya. Bawa ke depan seperti ini. Sisi kali dengan konstanta yang di depan sini. Jadi, ini 3X kuadrat, tambah 4X, tambah 0. Ya kan, 2 kali 0, 0. Nah, berarti turunannya itu adalah 3X kuadrat, tambah 4X. Nah, baru kita masukin semuanya ke rumus tadi. Formula tadi. Jadi, F aksen X-nya, T aksen X, 2X, dikali dengan HX, HX-nya tadi ini, dikali X pangkat 3, tambah 2, kemudian ditambah dengan TX. Jadi, X-nya adalah ini, eh, ini ya, X kuadrat tambah 1, nah dikali dengan H aksen X, aksen X yang lainnya. Jadi, 3X kuadrat tambah 4X. Oke, kalau mau dijambarkan juga boleh. Oke, sama-sama ini paham? Ada pertanyaan? Nah, ini seperti itu ya, lebih gampang. Kalau ada yang mau bongkar juga boleh. Tapi bagaimana kalau nanti dia banyak nih, misalkan 4 suku gitu kan, ini ada lagi sukunya, ini ada lagi sukunya. Nah, kalau dibongkar tuh bakalan memakan banyak waktu sekali. Jadi, lebih berguna, lebih menghemat waktu kalau kita menggunakan aturan kali seperti ini. Namanya aturan kali ya. Nah, sekarang namanya aturan bagi. Kalau fungsi itu dibagi, bagaimana? Tadi kan fungsinya dikali. Sekarang kalau bagaimana kalau fungsinya itu dibagi. Ini bukan perkaraan ya, tapi pembagian. Nah, pembagian double fungsi. Contohnya apa kalau fungsi dibagi itu? Seperti tan X tadi. Nah, tan X kan tadi adalah pembagian dari sin X dengan cos X. Nah, ini kan pembagian double fungsi ini. Ini fungsi pertama, ini fungsi kedua. Nah, gitu. Jadi, rumusnya pakai rumus pembagian juga. Beda juga dengan fungsi perkalian tadi, rumusnya. Jadi, kalau fungsinya itu pembagian. Pembagian dua buah fungsi. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, F aksen dari X itu adalah G aksen dari X dikali dengan HX dikurang G X dikali H aksen dari X dibagi dengan M. Kita ngikut yang ini aja lah ya. Kita ngikut yang di sini aja. Nah, ini kan fungsinya G X. Terus, pembagian dari F X dengan H X. Jadi, G aksen dari X itu adalah turunkan F dulu. F aksen dari X. Kemudian dikali dengan H X. Nah, dikurang sekarang kalau dia bagi. Nah, dikurang sama si F X. Lalu. Nah, dikalikan dengan turunan si H. Aksen X. Ini bukan aksen ya. Nah, dibagi sama si yang di bawah. A X kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi, F aksen X dikali H X. Dikurang F X dikali H aksen X dibagi dengan H X kuadrat. Nah, seperti itu aturan bagi. Dia mirip sama kali tadi. Kali tadi sini plus, ya kan? Tapi nggak ada yang di bawah ini. Nah, kalau yang bagi. Yang di tengahnya adalah negatif. Terus dibagi sama fungsi yang paling di bawah. Dibagi sama H X. Bukan ini ya. Tapi yang di bawah. Yang penyebutnya. Ya, begini yang penyebutnya dikuadratkan. Nah, contohnya seperti ini. Tan X tadi. Ya, jadi kalau kita konsistenkan aja ya. Karena kan tadi kita makinnya G X. Nah, maka ini G X juga. Jadi, kalau kita ambil G X itu adalah tan X. Nah, tan X itu kan merupakan sin X dibagi dengan cos X. Ya, berarti ini yang F X-nya. Nah, ini F X-nya. Ini yang G X. Nah, ini yang H X-nya. Nah, cos X yang H X-nya. Nah, kemudian kalau temunya G X-nya turunan dari tan. Berarti F X dari X. Berarti F X dari sin. Atau kita jabarkan juga boleh. Jadi, F X-nya tadi kan sin X. Nah, terus F aksen X berarti turunan dari sin. Ya, turunan dari sin adalah cos. Nah, kemudian tadi H X-nya itu adalah cos ya. Turunan dari cos. H X-nya adalah cos. Maka H aksen X-nya adalah turunan dari cos. Berarti min sin. Oke. Ya, turunan dari cos adalah min sin. Gue memang baru masukin ke sini. Nah, masukin ke rumus yang di sini. T F aksen X berarti ini cos X. Nah, dikalikan dengan H X. H X adalah cos X juga. Dikurang sama F X. F X-nya adalah sin. Dikurang dengan H aksen X. H aksen X berarti min sin X. Jadi, min. Min sin yang positif. Ya, dikatikan kembali. Ini negatif. Terus di sini ada negatif juga. Berarti positif. Terus dibagi sama penyebutnya. Penyebutnya adalah Pembilang penyebut. Ya, penyebut. Dibagi dengan penyebutnya. Cos. Berarti ini cos X kuadrat. Oke. Nah, berarti ini kan cos kuadrat tambah sin kuadrat. Dibagi dengan cos kuadrat. Nah, ini kan satu ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu kan satu. Nah, dibagi dengan cos kuadrat. Satu part cos kuadrat itu adalah second kuadrat. Oke, maka kita dapatkan turunan dari tan itu adalah second kuadrat. Jadi, ini fungsi pertama. Ini fungsi yang kedua. Nah, jadi ini kita ambil sebagai GX ya. Biar konsisten di atas. Kita yang di atas. Jadi, GX yang adalah FX dibagi HX. Oke. Yang mana FX-nya itu ada yang di atas. Berarti X angka 3 tambah X kuadrat kurang 2. Kemudian maka turunannya F-nya X-nya adalah ya, 3X kuadrat tambah 2X. Ya kan? Seperti tadi. Kemudian HX-nya itu adalah X kuadrat tambah 3 nah, ini nah, maka turunannya adalah aksen X berarti 2X. Oke. Jadi nah, baru-baru kita masukin kerumus tadi. Jadi, G aksen dari X itu adalah yang pertama turunkan F dulu F aksen X nah, kemudian dikurang sama FX dikalikan dengan H aksen X dibagi sama HX dikuadratkan. Nah, F aksen X adalah ini G 3 X kuadrat tambah 2X nah, dikali dengan H X X kuadrat tambah 3 ya, ini X-nya kemudian dikurang sama FX F aksen ini berarti X tangkat 3 tambah X kuadrat kurang 2 terus dikali sama H aksen X nah, dikali dengan 2X oke bagi sama H X kuadrat berarti ini ya ini yang dikuadratkan jadi X kuadrat tambah 3 ya, saya akan diserahkan lebih bagus tampilannya jadi seperti itu ya kalau ada yang merupakan pergerakan membagikan 2 fungsi seperti ini rumusnya dikali dengan Terima kasih.